Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Pukul Giri Santo Kitchen Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa, bahan sadannya, hasil istimewa Kali ini aku mau bikin, ini lauk ya rek ya, cumi pete, ini ala bunda sarwenda Ini bikin ngehabisi nasi rek, tapi ini bener-bener enak banget Ini masakan terenak yang pernah aku makan deh, lauk gitu Mari kita persiapkan banyak dulu ya rek ya, ini aku mau pengen kayak dulu lagi videonya Ada cumi asin, kemudian ada pete, kemudian disini ada tomat, daun salam, daun jeruk, serai, cabai besar merah, cabai rawit, cabai rawit hijau, bawang putih, bawang merah, lengkuas, sama jahe Kemudian ada gula garam penyedap, sama ada lada, nanti resepnya tak tulis di lengkap di deskripsi ya Pertama, cumi asinnya direndem banyu anget kurang lebih 15 menit, biar gak terlalu asin Kemudian pete-nya ini mau aku potong-potong jadi dua rek ya Ini nanti resepnya tak tulis di kolom deskripsi wis pokoknya rek Ini aku lihat di vlognya Ruben Onsu, Bunda Sarwena, kok kayak enak banget gitu loh, akhirnya bikin dan ternyata ini asli rek wena Aku ini rekor makan dengan nasi terbanyak ini tadi, aku mau makan pake cumi tadi Lengkuasnya digeprek, kemudian jahe-nya juga digeprek ya, ini untuk mengurangi bau amis Bawang merahnya diiris-iris tipis gitu, BTW pisaunya yang pink unyu, ini aku dari Stain Cookware, ini yang diamond series Gak lengket di pisaunya dan langsung jatuh gitu loh rek Nah, bawang putihnya juga diiris ya Kemudian cabai rawit yang merah, aku pake diiris juga Terus cabai rawit yang ijo, merah semua gak apa-apa, ijo semua juga gak apa-apa sih rek Ini biar warnanya meriah aja ya, cabai besar ijo Terus cabai besar merah juga ya Karena aku lagi adanya, ada lengkap gitu loh rek Cuma tomat hijau yang gak ada, jadi gak apa-apa gak pake Ini adanya tomatnya yang merah, gak apa-apa ya kan Udah diiris-iris semua, langsung kita Eh sorry, serehnya digeprek atau dibola dua gini ya Langsung kita eksekusi, kita panaskan wajahnya Ini juga dari Stain Cookware rek ya, Cosmopane series Ini satu, pake dapet tiga ya, warna ijo, biru sama pink Ini kita tumis pake minyak goreng Ini anti lengket rek ya, wajahnya ya rek ya Namanya serisnya itu Cosmopane, nanti kita taruh di kolom deskripsi link pembeliannya rek ya Kalau udah agak wangi, kita masukkan sereh Kita masukkan lengkuas sama jahenya Daun jeruknya disobek gitu ya, biar wanginya makin keluar Daun salamnya juga dimasukkan gitu Kemudian dioseng-oseng, sampe agak layu ya daun-daunnya Kalau udah kita masukkan cuminya Cuminya boleh dipotong, boleh dinjarno kayak gitu rek ya Kemudian peti Kemudian abu kita bumbui pake gula pasir Pake garamnya dikit aja, karena cuminya udah asin Sama masako, sama lada Udah deh ini tinggal diode-ode sampe mateng rek Ini rek ya, aku tadi tuh bikin Apa namanya, bikin nasi semajikom ya Belum setengah hari udah habis, setengah lebih Karena masak pake ini Untuk tomatnya dimasukkannya terakhir aja rek ya Nah seperti ini, biar tomatnya tuh masih agak seger gitu loh Boleh kalian tambahkan air? Boleh gak rek ya Biar lebih merata aja sih matengnya Udah nih rek, dimakan pake nasi, dimakan pake kerupuk Gak usah lauk, ya itu ini udah lauknya sih Itu beneran enak banget Atau sebenernya ini bisa juga untuk di plastik, di vakum gitu Bisa untuk udah jualan rek, kayak punyanya Bunda Sarwenda gitu rek Aku tadi mau praktekin, tapi aku gak punya plastik vakumnya ya Apa aku jualan cumi juga ya, kayak Bunda Sarwenda ya Ini beneran aku kayak bangga banget loh rek Sama diriku sendiri rek Kayak bisa masak gini gitu loh Dan aku tadi habis nasi banyak Hampir 2 kali, eh 3 kali lipat nasi ini tadi Lupa kok ya Aku nambah terus, nambah terus Asli sih rek, ini kalian wajib coba banget Pake kerupuk yang putih gini Uh, juara Selamat mencoba rek ya Yang mau request resep, kalian tulis aja di kolom komentar Nanti insya Allah pasti tak bikinkan rek ya Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton